Pada pandangan, bukan gurauan, bukan makan sama-sama, bukan pasal best friend masih dekat universiti atau sekolah menengah, sekolah rendah. Kita kawan, tak apa. Ada kehadis kata, kalau kawan, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara kami, para pemuda, untuk tunduk pandangan, walaupun sudah menunduk pandangan hati, tetap tertarik untuk melihat kembali. La ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sidina Ali. Wahai Ali, janganlah kamu ikutkan pandangan kamu pertama dengan pandangan yang kedua. Karena yang pertama dimaafkan, yang kedua akan dihitung. Yang ini kalau mata ini terpandang kepada aurat, untuk kali pertama secara tidak sengaja, maka jangan diikuti dengan yang kedua. Maksudnya, bila terpandang dengan aurat, alihkan pandangan itu, jangan patah balik. Yang patah balik jadi problem. Jangan pula, dah terpandang kali pertama, daripada patah balik jadi dosa, baik kita lamukkan pandangan yang pertama. Kita tidak diperintahkan untuk pakaikan tudung pada orang lain. Kita diperintahkan oleh Allah untuk jaga pandangan kita. Jadi kalau ada orang bercakap, tapi zaman kita sekarang, ya Allah, dah teruk sangat dah. Bukan hanya yang di atas tak ditutup. Sekitarnya pun tak ditutup. Jadi dosa. Ya Allah yang amanu, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman, Katakan kepada orang beriman, supaya jaga pandangan dan jaga kemaluan. Katakan kepada kaum mu'minat, supaya jaga pandangan mereka dan juga jaga kemaluan mereka. Dikaitkan oleh Allah, pandangan dengan kemaluan. Karena pandangan ini, kata Nabi, Beri beri duzina. Pandangan ini, umpama pus hantaran. Untuk melakukan perzinaan. Boleh kata, Zinanya mata itu memandang. Yang akan menentukan zina itu adalah perbuatan pada kemaluannya. Tapi bermula daripada pandangan. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara pandangan. Di pejabat ke, di kedai ke, di manakah. Kadang-kadang kan, apa namanya, orang kerja ini kan, Bula, yang bersahabat, berteman itu okelah. Tapi, jagalah batasan itu. Jangan sampai laki dengan perempuan, Ini mungkin isteri orang, ini suami orang. Duduk dekat kedai, kantin, sembang sama-sama, Gelak ketawa, seakan-akan, tak ada wahyu turun, Tak ada Nabi dihantar oleh Allah SWT, Tak ada hukum, tak ada Quran, Atau hanya kitab Quran, hanya bacaan saja, Tak ada pelaksanaannya. Sehingga, batas adab itu tak ada. Zaman 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 Tidaklah ada seorang datang kepada baginda Rasulullah, Seorang perempuan. Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Boleh saya haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kalau ayah kamu ada hutang, kamu bayarkah? Katanya, ya. Kata Nabi, kalau begitu hutang kepada Allah, Lebih layak untuk kamu bayar. Waktu itu, di sebelah Nabi, ada Fadhal bin Abbas. Fadhal bin Abbas, wajahnya handsome. Perempuan itu ketika tanya kepada Nabi, Tak lama pandangannya tengok kepada Fadhal. Fadhal pun tengok kepada perempuan itu. Sama-sama, memandang. Lalu Nabi palingkan wajahnya Fadhal ke belah sana. Setelah wanita itu pergi, Bapaknya Abbas tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa engkau buat begitu kepada anakku? Katanya aku melihat dua anak buddha saling memandang, Dan aku tak rasa aman daripada gangguan syaitan. Pada apa? Pada pandangan. Bukan gurauan. Bukan makan sama-sama. Bukan pasal best friend masih dekat universiti, Atau sekolah menengah, sekolah rendah. Kita kawan, tak apa. Ada kehadis kata, Kalau kawan, tak apa. Walau Quran beritahu, Kalau kawan, tak mengapa. Sebab merasa aman. Ada cakap macam itu. Kalau perintah untuk jaga pandangan itu untuk siapa? Kalau kita bukan menjaga aurat orang lain. Jaga batasan syarat. Katanya, Baktilah kamu kepada orang tua kamu. Nisya akan berbakti kepada kamu, anak-anak kamu. Jagalah diri kamu, wahai laki-laki. Maka perempuan-perempuan kamu akan jaga dirinya. Waifu, taifu nisya'ukum. Jaga diri kamu. Perempuan-perempuan kamu akan jaga. Kalau kita tak mahu istri itu tengok laki-laki lain, Kita jangan tengok perempuan lain. Ayatakan, Kalau orang rumah tak boleh, kita boleh. Hukum apa itu? Kalau kita nak, Keluarga kita terpelihara, Kita kena pelihara diri sendiri. Yang kedua baginda bersabda, Pandangan mata ini adalah umpama panah daripada iblis. Siapa yang menjaganya? Kami akan berikan manisnya iman. Kata Allah SWT dalam hadith Qudusi. Jadi macam mana nak menundukkan kepala? Ya, kita perlu menundukkan kepala. Perlu jaga intonasi berbicara. Perlu dijaga perbualan dengan orang-orang yang bukan muhrim. Biarlah saling menghormati satu dengan yang lain. Janganlah kalau kita hormat kepada wanita dengan menjaga jarak. Dianggap macam tidak menghargai kepada perempuan. Seperti mana perempuan pun juga kalau menjaga jarak kepada laki-laki. Laki-laki pun tidak menilai itu sebagai satu, Apa namanya, Tidak menghargai kepada persahabatan. Biarlah persahabatan yang mengatur itu syara. Biarlah hubungan dalam komunikasi laki dengan perempuan, Yang menjadi racunnya itu syara. Biarlah apa yang berlaku antara laki dengan perempuan, Pemandunya adalah syara. La hukum dunia, Wala adat, Wala best friend, Wala apa saja. Karena itu adalah simbolik-simbolik Atau istilah-istilah yang dibuat oleh manusia. Ini yang buat Allah, Yang turunkan Allah SWT. Mana boleh digantikan Apa yang Allah turunkan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Kenapa kita tidak ubah, Mengatakan kalau saya jaga diri saya, Dengan menyikap kepada perempuan yang bukan muhrim, Sebagai tanda saya hormat kepada dia, Sebagai penghargaan kepada dia, Dia pun melihat kepada saya begitu. Kenapa mesti kalau menjaga jarak akan dianggap kaku, Akan dianggap tidak friendly. Kita ubah. Kan yang berinteraksi itu kan kita. Kalau orang boleh menilai itu sebagai yang tidak friendly, Dan tidak hormat, Atau tidak berbudi. Kita ubah. Kita berbudi dengan saling menjaga. Kita menghormat dengan saling menjaga. Kita ubah. Apa salahnya kan kita yang terjun di situ. Kenapa mesti ikut apa orang kata, Berbandingkan kita boleh ubah, Apa yang orang kata dengan perbuatan kita sendiri. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!